Pemirsa sidang perdana kasus penyerangan di LPC Bongan dimulai di pengadilan militer 21 Yogyakarta. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dari auditor militer itu menghadirkan terdakwa oknum anggota komando, pasukan khusus grup 2 kandang menjangan Kartasura. 12 tersangka di sidang dalam 2 ruangan sidang dengan 4 berkas terpisah. Terdakwa dijerat pasal 121 ayat 1 KUHP Militer Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal ini berisi tidak memberitahukan atau meneruskan informasi situasi keamanan kepada atasannya sebelum tragedi pembunuhan dengan rencaman hukuman mati, penjara sumber hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Dalam persidangan ini juga diwarnai dengan sejumlah aksi beberapa elemen masyarakat Yogyakarta pendukung Kopassus.